hai 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 bravo enggak pisung-sung sopoh sing bau dekso in telatah kini sebutno arani sopoh sing bau dekso in telatah kini tinggal 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 ayo sebutno sopoh sing bau dekso in telatah kini sebutno sing bau dekso in telatah kini sing teges sing teges sing teges gerai sing teges yang membuat aku emosi ya bertele-tele jadi makhluknya itu tidak segera merespon sementara semua persyaratan sudah kita penuhi dan lumayan mewah sebenarnya untuk ukuran untuk ukuran sesaji jahilanggung kali ini itu lumayan mewah tapi karena responnya tidak ini aku pancing supaya dia lebih emosi pun tidak tidak terjadi apa-apa sampai akhirnya aku juga sedikit membanting dengan gerakan-gerakan fisik yang biasanya tidak pernah aku lakukan dan ini salah satu eksperimen personalku terhadap dimensi lain lebih bagaimana seandainya aku mencoba untuk marah terhadap mereka mas gimana mas Rudi tadi perasaannya utamanya kayak kayak gak percaya biasa aja tapi perasaan mas Rudi sendiri takut atau misal atau khawatir atau gimana kalau misalnya mas Rudi sendiri gimana kalau misalnya mas Rudi sendiri gimana enggak sih dari awal masuk sampe udah lah mas Rudi jadi pertama yang penuh-penuh masih ketekan takut bisa menguasai keadaan masih ganti gimana gimana ya rasanya tadi ya yang dibicarain sama mas Rudi juga ya sama sih perasaannya terus kalau suasana waktu masuk sih ya masih biasa aja terus yang diatas juga masih biasa terus yang di kamar yang di konceng itu tadi baru-baru perasaan baru perasaan efek marah tarik gitu dan setelah akhirnya yang dilakukan itu tapi perasaan mas Rudi sendiri ketika mantra itu dibacakan dia merasanya kayak diatas itu dia tarik, tarik, tarik gitu ya gimana ya itu tadi memang kurang kurang apa ya kurang frontal gerakannya itu kayak malu-malu ya mungkin sampai aku pancing emosinya terus aku bikin apa juga dia enggak yang enggak yang gerak enggak yang cuman lirih aja ya kadang-kadang kan kita tidak bisa memaksa astral untuk menuruti kita kita harus ngikutin alur mereka kalau mereka enggak mau itu satu pelajaran lagi kenapa aku aku pancing emosi dan ternyata penda ini itu pelajaran buat aku bahwa kita harus ngikutin alurnya tidak boleh terlalu memaksakan tim Centini mengucapkan terima kasih banyak kepada warga kota Malang dan warga kota Batu telah ikut serta ke dalam syuting Centini untuk membuktikan bahwa Centini ini real atau enggak sih gitu akhirnya mereka tahu juga bagaimana proses syuting Centini kan ya disamping itu juga ini banyak pengalaman baru itu bahwa tidak setiap dimensi yang ingin kita tembus mereka mau memberikan informasi kadang-kadang ada beberapa kisah yang memang sebaiknya tetap tersimpan demi kemaslahatan orang banyak itu aku pikir gitu karena memang malah dari sejarahnya juga susah untuk diungkap dengan sedikitnya bukti-bukti itu membuktikan bahwa kadang-kadang ada kisah yang memang sebaiknya tetap tersimpan rapi dan tetap terkesan sebagai misteri supaya kita menyadari bahwa ada sesuatu yang kita tidak akan pernah bisa capai sesempurna mungkin karena kesempurnaanannya ini sesempurnaan.